Vicky Prasetyo dan Kalina akan daftarkan pernikahan agar diakui negara. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani diketahui sudah melangsungkan pernikahan di Delaj Jagorawi, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu. Pernikahan mereka kala itu hanya dapat dilaksanakan secara agama alias nikah siri lantaran tidak mendapatkan tanda tangan dari Ayahanda Kalina. Beberapa bulan berlalu, Vicky dan Kalina menyatakan keinginan untuk mendaftarkan pernikahan mereka supaya juga bisa sah secara negara. Vicky Kalina akan mengajukan permohonan isbat nikah supaya ke depannya rumah tangga mereka jadi lebih mudah. Vicky Prasetyo mengatakan, dirinya sudah mengurusi sejumlah berkas supaya pernikahan bersama Kalina dapat disahkan dan diakui oleh negara. Iya, segera diurus. Aku sudah ngomong sama mertua. Kemarin kan Ramadan, mungkin minggu depan akan kita urus, ucap Vicky Prasetyo saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mungkin mengurusi sendiri proses isbat nikah mengingat ada kesibukan yang tak dapat ditinggalkan oleh Vicky Prasetyo. Namun ia sudah menyiapkan orang yang akan membantu proses pengajuan permohonan isbat nikah. Saya juga sudah siapin si orang untuk mengurusinya, kata Vicky sambil berjalan ke arah mobil. Dalam kesempatan itu, Vicky juga menyinggung soal kehamilan sang istri. Dia mengaku Kalina sudah lebih satu bulan telat datang bulan. Namun pasangan ini belum memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Mereka belum memeriksakan ke dokter lantaran kondisi Kalina dalam keadaan baik-baik saja tidak ada keperluan yang mendesak. Nanti malam mau tes pakai tespek dulu karena sudah telat lebih dari satu bulan ya, ucap mantan tunangan Zaskia Gotik itu. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sendiri menikah secara siri di Delaj Jagorawi, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 13 Maret 2021. Prosesi akad nikah mereka kala itu digelar secara tertutup hanya dihadiri oleh teman-teman terdekat dan keluarga. Vicky menikahi Kalina dengan mas Kawin berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp130.321. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!